Pemirsa DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat paripurnaran perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Yuli Setia Bakti. Ketua DPRD Moro Jambi Yuli Setia Bakti memimpin langsung rapat paripurna yang beragendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah menyampaikan bahwa pada laporan keuangan tahun anggaran 2022, Pemkap kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. WTP ini merupakan penghargaan yang kesembilan kalinya dari BPKRI Perwakilan Jambi. Selain itu capaian penerimaan di tahun 2022 dari rencana penerimaan sebesar Rp1.340.000.000 realisasi mencapai Rp1.375.000.000.000.000 Sedangkan untuk belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.428.000.000, terrealisasi Rp1.375.000.000.000.000 Dewan menginginkan pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 akan lebih optimal Semua OPD di lingkup Moro Jambi diharapkan dapat bekerja dengan baik Dan memanfaatkan anggaran APBD dengan program yang dapat dirasakan masyarakat Rapat paripurna akan kembali digelar di ruang utama gedung DPRD Moro Jambi Dengan agenda tanggapan 8 fraksi DPRD